Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para dokter cilik di SDIT Baitul Jannah yang sangat kita banggakan pujian itu hanya untuk Allah SWT marilah kita memuji Allah kita memohon ampun kepada Allah SWT kita hanya memohon pertolongan kepada Allah SWT berkat rahmat dari Allah SWT kita masih bisa merasakan begitu banyak nikmat ada nikmat sehat, nikmat waktu luang kemudian kita diberikan makan yang cukup hari ini Alhamdulillah pada kesempatan ini yang pertemuan kita yang keempat ini kita akan berbagi mengenai keterampilan berkomunikasi bagi dokter cilik nah kemampuan berkomunikasi ini adalah pengetahuan yang penting karena komunikasi ini adalah kunci dalam pergaulan kunci dalam pekerjaan terutama pekerjaan-pekerjaan nanti yang berhubungan dengan manusia dengan manusia misalkan seorang guru seorang pedagang seorang dosen atau seorang dokter sangat butuh keterampilan untuk berkomunikasi sehingga keterampilan ini sangat penting untuk kalian kuasai selanjutnya kita pertama-tama harus mengenal dulu apa itu komunikasi adik-adik jadi komunikasi itu adalah kita menyampaikan pesan dari kita kepada orang lain sehingga orang lain itu memahami apa maksud dan tujuan kita ini adalah definisi atau pengertian dari komunikasi jadi kita menyampaikan pesan melalui suatu media suatu alat yang nanti akan sampai kepada seseorang dan orang tersebut memahaminya pesan ini bisa berupa suara kalau kita nelfon misalkan bisa berupa tulisan pesan itu bisa berupa isarat juga bisa kita memberikan pesan berupa isarat kemudian disampaikan secara langsung bisa kita langsung berkomunikasi langsung berbicara kemudian lewat surat menyurat bisa lewat SMS kemudian pesan kita tersebut harus dapat dipahami oleh orang yang menerimanya karena kalau tidak dipahami nanti tujuan dari komunikasi itu tidak akan tercapai di sekalian terus next untuk bisa kalian berkomunikasi dengan baik tentu kalian harus banyak mempersiapkan diri dari kecil ini ya kita belajar jadi kita harus banyak membaca kemudian kita banyak mendengarkan kemudian tangannya dilatih untuk menulis jadi menulis itu adalah kita menyampaikan isi pikiran kita dalam bentuk tulisan seperti kita berbicara tetapi dalam bentuk tertulis kemudian berbicara berbicara kita mengatur bahasa yang kita gunakan jadi kata Nabi Muhammad ingat ya kata Nabi dalam berbicara kita itu harus berbicara yang baik-baik barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaknya berbicara yang baik jadi dalam berkomunikasi kita harus berbicara yang baik-baik saja yang tidak baik yang kira-kira nanti malah menyakiti orang yang kira-kira nanti malah membuat permusuhan lebih baik tidak usah dibicarakan tidak usah kita sampaikan begitu juga dengan mendengarkan mendengarkan itu dengarkan saja perkataan yang baik-baik karena nanti pada hari akhirat semuanya akan diminta pertanggung jawaban adik-adik sekalian nanti semuanya akan dimintai pertanggung jawaban jadi kalau kita mendengar dengar yang baik-baik kita melihat lihat yang baik-baik sehingga nanti kita bisa bertanggung jawab kepada Allah SWT di hari akhirat nanti terus selanjutnya Kak Denson nah tadi yang kita perlukan untuk berkomunikasi dengan baik kita harus banyak membaca banyak menulis banyak mendengar dan berbicara yang baik nah kemudian selain itu kita juga memerlukan pemahaman bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain yang pertama kita adalah harus punya respect respect ini adalah saling hormat menghormati rasa hormat jadi hormat kepada orang tua hormat kepada teman sebaya adik-adik sekalian sayang kepada yang lebih muda nah kata Nabi Muhammad barang siapa yang tidak menghormati yang lebih tua dari antara kita dan tidak menyayangi yang muda berarti bukan dari golongan kita nah jadi Nabi Zua sudah berpesan kepada kita untuk kita selalu menghormati yang lebih tua dan kemudian menyayangi yang lebih muda ya nah kemudian kita juga harus mempunyai empati ya rasa empati nah empati ini adalah kita kita seolah-olah ikut merasakan ya apa yang teman kita apa yang orang lain rasakan ya jadi kalau empati itu kita merasakan bahwa dihina itu tidak enak ya kemudian dicelai itu tidak enak ya kemudian direndahkan itu tidak enak makanya kita harus berusaha jangan kita menghina jangan kita mencelah jangan kita merendahkan orang lain ya sebagaimana Nabi Muhammad berkata ya an kola rasulullah sallallahu alaihi wassalam sibabul muslimi fusukun wakitaluhu kufrun jadi mencelah sesama orang islam merendahkan orang islam sesama orang islam kemudian menghina sesama orang islam itu adalah dosa perbuatan dosa dan perbuatan dosa itu ya akan nanti dipintai pertanggung jawaban ya makanya kita tidak boleh dalam berbicara merendahkan orang lain mencelah orang lain ya kemudian tidak boleh juga kita menghina orang lain dijaga perkataannya ya nah kemudian agar komunikasi itu dengan ini dengan baik bisa terjalin kita harus terdengar dengan jelas bahasanya ya bahasa yang kita gunakan harus terdengar dengan jelas jadi kalau kita berbicara diatur berbicaranya jangan terlalu keras suaranya jangan terlalu lembut juga volumenya jadi volumenya yang sedang ya yang terdengar dengan jelas nah kemudian penting untuk kita berbahasa yang jelas ya kita harus belajar berbahasa berbagai macam bahasa harus kita pelajari sebagai orang Indonesia kita harus bisa bahasa Indonesia ya kemudian nanti sebagai orang Lampung kita tinggal di Lampung kita juga belajar bahasa Lampung dan sebagai orang Islam kita harus bisa berbahasa Arab ya harus itu adik-adik harus bisa berbahasa Arab ya karena Allah SWT Allah SWT berkata di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 2 sesungguhnya kami kata Allah menurunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab mudah-mudahan kalian berfikir nah bagaimana kita mau bisa memahami Al-Quran mau bisa memahami perkataan Nabi Muhammad dalam hadis kemudian membaca-baca buku yang ulama tulis ya kalau kita tidak bisa berbahasa Arab makanya kita harus belajar bahasa Arab ya jadi selain bisa bahasa Indonesia kita juga bisa bahasa Lampung kita bisa bahasa Arab ya kemudian bahasa Inggris perlu nanti kalau kalian sekolah di luar negeri atau sekolah di fakultas kedokteran ya bahasa Inggris ini penting karena banyak buku-buku terampilan yang menggunakan bahasa Inggris ya nah kemudian yang kelima kalian harus rendah hati tidak boleh ada rasa sombong ya nah sombong itu apa ya kola Rasulullah s.a.w. Nabi Muhammad mengatakan bahwa Al-Qibru Baturul Haq Waqam Tunnas sombong itu adalah dia menolak kebenaran ya yang pertama disebut sombong karena dia menolak kebenaran yang kedua Waqam Tunnas dia merendahkan manusia nah jadi kalau ada dua sifat ini pertama kita menolak kebenaran ya Al-Quran tidak mau dibaca tidak mau dipelajari kemudian nasihat-nasihat yang baik itu tidak kita ikuti itu berarti kita menolak kebenaran kemudian yang kedua merendahkan manusia ya gitu tidak boleh kita merendahkan manusia semua manusia ini sama ya yang membedakan cuma satu saja Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa nah jadi kita tidak boleh menilai seseorang itu dari kekayaannya ya dari pakaiannya dari warna kulit enggak boleh dari rupanya kita tidak boleh berteman hanya dengan orang-orang yang kaya saja enggak boleh karena sesungguhnya kata Allah tadi yang paling mulia adalah yang paling bertakwa di antara kita makanya kita tidak boleh merendahkan orang enggak boleh kita merendahkan manusia kemudian Rasulullah S.A.W. juga meriwayatkan menyampaikan kepada kita sesungguhnya Allah itu tidak memandang kalian dari min sawarikum tidak memandang kalian dari rupa kalian bentuk kalian tetapi Allah memandang kita melihat kita dari apa yang ada dalam jantung kita dalam dada kita jadi keimanan kita yang dilihat oleh Allah enggak boleh kita merendahkan manusia selanjutnya nah ini tadi jadi misalkan kalian hormat menghormati waktu ibu guru atau bapak guru di sekolah menerangkan pelajaran kalian harus diam harus mendengarkan enggak boleh kita ngobrol sendiri jadi begitu juga kalau ada orang yang berbicara kalian menghormatinya dengan mendengar kalau orang berbicara enggak boleh kita sambil mainan api enggak boleh kita sambil mainan mainan apa enggak boleh jadi kalau kita berbicara dengan orang harus dihargai Rasulullah SAW dulu pernah ini ya pernah punya cincin beliau jadi Rasulullah SAW pernah punya cincin baru ceritanya tetapi kemudian dia lepas cincinnya kenapa karena Rasulullah merasa bahwa dia terlalu sering memperhatikan cincinnya sedangkan sahabat-sahabatnya yang berbicara dengan beliau tidak diperhatikan makanya dia daripada dia asik sama cincinnya itu sendiri maka cincinnya itu dibuang oleh Rasulullah jadi Rasulullah contoh bagi kita itu sangat menghormati orang lain terus selanjutnya selanjutnya adik-adik itu kadensen slide selanjutnya nah yang kedua kita ada harus mempunyai rasa empati jadi kita mampu untuk mendengarkan orang lain dan memahami perasaan orang lain misalkan kalau kita lagi kesulitan tentu kita akan senang kalau kita dibantu orang lain kita lagi mengangkat barang yang berat senang sekali kita kalau ada orang yang membantu kita makanya kita kalau melihat orang yang ada kesulitan harus kita bantu makanya kalau kita lihat orang yang susahan harus kita bantu Allah SWT Allah yang berada tinggi di atas arus Allah berfirman di dalam Al-Quran disampaikan kepada Nabi Muhammad bahwasannya audzubillahimina syaitanirrojim wata'awanu alal birri watakwa jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk bertolong menolong dalam perbuatan baik dan ketakwaan kita harus bertolong menolong saling tolong menolong di dalam perbuatan baik dan ketakwaan kita tidak boleh dilarang oleh Allah SWT saling tolong menolong dalam perbuatan dosa tidak boleh kita saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan tidak boleh tolong menolong dalam permusuhan jadi kalau kita ada permusuhan tidak boleh kita saling tolong menolong dalam permusuhan menyebarkan gosip yang tidak benar menghasut orang itu tidak boleh jadi kita harus tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan saling mengingatkan dalam ketakwaan dan kebaikan kemudian selanjutnya next dalam berkomunikasi kita juga harus mempunyai suara yang jelas adik-adik kita sampaikan maksud kita dengan pelan-pelan tidak boleh terburu-buru kalau ngomong itu jadi ngomong itu harus diatur dan pelan tidak boleh kita terburu-buru kalau terburu-buru nanti orang bisa salah tangkap beri maksud kita kemudian orang juga jadi bisa tidak mengerti jadi berbicara harus dipelajari adik-adik sekalian berbicara dengan baik sopan pelan tidak terburu-buru terus selanjutnya selanjutnya nah kemudian tadi kita harus mempunyai bahasa yang jelas kita sesuaikan kalau kita berbicara dengan orang Indonesia pakai bahasa Indonesia kalau kita berbicara dengan teman kita dari luar negeri kita pakai bahasa dia makanya kita harus banyak belajar bahasa macam-macam bahasa harus kita kuasai nah kemudian harus fasi juga dalam berbahasa jadi kalau bahasa Inggris pronunciation itu harus jelas kita harus jelas mengucapkannya begitu juga dalam bahasa Arab nah dalam bahasa Arab kita juga harus jelas makrojnya jadi kita harus jelas dalam berbahasa tidak boleh kita berbahasa yang tidak jelas yang tidak ini oke adik-adik ini room zoomnya sebentar lagi akan selesai kita akan selesaikan dulu nanti yang kedua kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab adik-adik oke kemudian yang ketiga adalah rendah hati kita tidak boleh menyombongkan diri karena yang berhak sombong itu cuma Allah Allah yang berada tinggi di atas ars berhak Allah sombong karena Allah itu yang menciptakan manusia menciptakan alam semesta menciptakan semuanya dan semua makhluk dia bergantung kepada Allah kita tidak bisa hidup tanpa pertolongan Allah tidak bisa yang berhak sombong itu Allah manusia makhluk itu tidak boleh sombong karena kalau kita ini kalau kita sombong berarti kita sudah tidak sopan kepada Allah karena manusia ini selalu dia membutuhkan pertolongan dari Allah membutuhkan Allah dan kita selalu bergantung kepada Allah tidak boleh kita bersifat sombong oke nanti kita kirim lagi link berikutnya untuk tanya jawab adik-adik kita tutup dulu sebentar bergabung lagi ya ya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 tips-tips untuk berkomunikasi dengan baik ya jadi yang pertama kita harus bersikap rendah hati tidak boleh sombong terus Kak Denson slide selanjutnya apa yang harus kita lakukan untuk bisa berbicara dengan baik di depan orang banyak yang pertama kita harus berdoa kepada Allah kita minta kekuatan kepada Allah sebagaimana Allah ceritakan di dalam surat di dalam Al-Quran bahwa Nabi Musa itu berdoa kepada Allah biar dia dalam berdakwah lancar berbicaranya doanya ada yang tahu enggak ada yang pernah tahu ya doanya itu Robis Rohli Sodri Ya Allah berikanlah aku ke lapangan dada ya dan mudahkanlah urusanku ya kata Nabi Musa berdoa kepada Allah dan buanglah segala kekakuan di lidahku ya Allah agar mereka mengerti apa yang aku bicarakan jadi Nabi Musa saja yang diberikan Allah ilmu yang luas itu berdoa kepada Allah untuk diberikan kelancaran dalam berdakwah atau berkomunikasi nah yang kedua kita harus percaya diri ya jadi jangan gugup enggak boleh kita takut sama orang lain ya takut itu cuma kepada Allah saja Allah yang ada di atas di atas ars Allah ya jadi Allah itu ada berada di atas tinggi di atas langit ketujuh itu ada air ya kemudian ada ars nah Allah berada tinggi di atas ars ya nah kita hanya takut boleh kita takut itu hanya kepada Allah saja tidak boleh kita takut kepada selain Allah ya nah kalau kita takut kepada sesuatu melebihi takut kita kepada Allah itu namanya mempersyukutukan Allah dan itu dosa besar kita tidak boleh takut kepada selain Allah ya takut itu hanya kepada Allah saja ya nah kemudian kita lakukan yang ketiga adalah kontak mata dengan dengan penontonnya jadi harus kita lakukan kontak mata ya jadi harus ditatap wajahnya tapi sesekali saja jangan terus-terusan jadi sesekali itu menunjukkan bahwa kita menghormati orang itu ya nah tapi kata Nabi Muhammad kita gak boleh menatap seorang itu lekat-lekat apalagi yang bukan bukan mahrum kita ya jadi laki-laki perempuan gak boleh saring pandang terlalu lama yang bukan muhrim ya jadi pandangan pertama boleh kemudian kita tundukkan pandangan sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 30 ya katakanlah kepada laki-laki yang beriman untuk menundukkan pandangannya dan untuk menjaga kemaluannya ya nah kemudian kita gunakan bahasa yang jelas dan kemudian yang penting kita juga harus menguasai apa yang kita ingin sampaikan ya nah mungkin hanya itu saja tuh materinya hari ini selanjutnya kita lanjutkan dengan tanya-jawab ya mungkin adek-adek mau bertanya silahkan aku aku mau tanya ya Nabil silahkan ayy assalamualaikum mau tanya apa yang dimaksud dengan kontak mata ya bagus Nabil pertanyaannya jadi kontak mata itu ya kita harus menatap orang yang kita ajak bicara ya jangan kita tidak menatap sama sekali ya jadi pertama kali untuk memulai membangun sambung rasa jadi biar kita nyambung sama orang yang kita ajak bicara ya kita tatap dulu matanya ya nah kemudian setelah itu ya tidak perlu menatap lekat-lekat sekali aja ya agar kita memulai rasa keterhubungan dengan yang kita ajak bicara seperti itu Nabil ya bagaimana Nabil ngerti ya jadi kalau ngomong sama orang lain ya kita tatap dulu wajahnya sebentar ya nah kemudian boleh setelah itu kita alihkan pandangan kita nunduk ke bawah atau melihat ke tempat lain boleh ya tapi tidak boleh kita nyuekin orang dalam berbicara ya ada adik-adik yang lain yang mau bertanya mungkin saya silahkan saya mau tanya dok kaisa silahkan dok kan assalamualaikum dokter tadi kan dokter menyampaikan kalau ngomong berkomunikasi sama orang itu harus sopan terus suaranya gak boleh keras-keras nah kalau kita ngomong kelas contohnya aku kelas 4 aku ngobrol sama temen aku nah terus kita itu ngomongnya boleh gak pakai bahasa yang gaul misalnya lu sama gue ya bagus sekali pertanyaan ke isa ya nah kita dalam berbicara harus tahu siapa yang kita ajak bicara jadi kita bisa menempatkan dan kita bisa mengatur pola berbicara kita boleh kalau kita menggunakan bahasa gaul tetapi dengan teman sebaya ya tapi tidak boleh menggunakan bahasa gaul saat kita berbicara dengan ibu guru dengan orang tua kita dengan apa namanya orang yang kita lebih tuakan kakek seperti itu gak boleh jadi kalau misalkan kalau misalkan kaisa mau berbicara bahasa gaul boleh tapi dengan teman sebaya teman sepermainannya kalau dengan orang tua guru gak sopan berbicara dengan bahasa gaul seperti itu jadi harus ditempatkan ya kaisa ya ya ada lagi yang mempertanya adik-adik saya silahkan bagaimana namanya 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 siapa adik alif adik armagan alif silahkan alif bagaimana cara kita menyikapi teman yang nakal oke bagus sekali pertanyaannya ya alif ya yang pertama ya kita doakan karena yang bisa mengubah hati seseorang atau jantung seseorang itu cuma Allah ya jadi kita doakan kalau teman kita nakal kita doakan Allah yahdika semoga Allah memberikan kamu petunjuk kemudian kalau dia perempuan Allah yahdiki ya mudah-mudahan Allah memberi kamu petunjuk kalau dia perempuan nah setelah kita doakan kita juga harus berusaha ya kalau memang dia membahayakan nakalnya itu membahayakan dijauhi ya misalkan dia sering menjegal kaki gitu ya itu kan bahaya kita lagi jalan kaki kita dijegal gitu jadi jatuh nah itu harus dijauhi teman-teman yang kayak gitu jadi tidak tidak usah didekatin ya kalau dia sifatnya membahayakan jadi itu harus dijauhi yang ketiga kita adukan ya kepada ibu guru kalau di sekolah ada yang teman yang nakal jangan kita hadapin sendiri karena di sekolah ada ibu guru ya nah ibu guru itu yang nanti akan menyelesaikan masalahnya kalau kalian selesaikan sendiri takutnya bisa berantem bisa saling berkelahi ya jadi kalau ada masalah segera beritahu kepada ibu guru nah kalau di ibu guru belum selesai bisa beritahukan kepada orang tua ya nah jadi jangan balas perbuatan nakal dengan perbuatan nakal yang lainnya ya jadi kalau dia menghina kita kita sabar saja ya kita jangan ikut membalas karena kalau membalas nanti akan terjadi konflik di dalam kelasnya begitu ya jadi didoakan kemudian dijauhi jangan ditemenin yang nakal kemudian adukan kepada ibu guru atau kepada orang tua di rumah begitu begitu Alif iya terima kasih iya sama-sama ada lagi yang mau tanya yang mau tanya bebas mau tanya apa boleh ini mungkin pertemuan kita terakhir di tahun ini jadi nanti mungkin tahun-tahun depan insyaallah ada lagi kegiatan seperti ini ya ini sudah pertemuan kita yang keempat ayo siapa yang mau tanya silahkan mumpung kita ketemu ayo silahkan yang sudah bertanya pun boleh lagi bertanya lagi kalau memang masih ada yang mau ditanyakan tentang pelajaran yang kemarin yang kemarin-kemarin tiga pertemuan kemarin bagaimana ada yang mau ditanyakan tentang pernafasan manusia kemudian bahaya merokok kemudian cara kita untuk menasehati orang yang merokok ya atau menjauhi merokok mungkin ada adik-adik yang mau bertanya saya dok ya Feodora silahkan dok kalau dokter kan waktu itu orang yang menghirup asap perokok itu bahaya nah kalau penyakit apa yang akan dialami sama orang yang menghirup asap perokok itu ya terima kasih Feodora ya yang pertama memang berbahaya sekali ya asap perokok itu baik itu untuk perokoknya itu sendiri maupun untuk orang yang berada di sekitar perokok tersebut karena asap perokok tersebut mengandung ribuan racun yang bisa membahayakan kesehatan tubuh kita ya nah apabila tubuh kita menghisap asap perokok yang pertama ya asap rokok itu sendiri tidak mengandung oksigen ya tetapi mengandung karbon monoksida nah karbon monoksida ini dia adalah zat yang dapat menghalangi oksigen untuk kita serap oleh tubuh kita nah jadi orang yang menghirup asap rokok bisa dia kekurangan oksigen ya itu bisa menyebabkan dia menjadi sesak nafasnya ya nah kemudian yang kedua bagi orang-orang yang sensitif terhadap asap rokok ini bisa menimbulkan keluhan berupa batuk ya nah akan menimbulkan keluhan berupa alergi jadi kalau ada juga orang yang menghisap asap rokok bisa pusing langsung kepalanya nah itu karena dia sensitif terhadap asap rokok jadi dia tidak bisa menghirup asap rokok nah efek jangka panjangnya ini yang lebih bahaya karena asap rokok tadi mengandung zat-zat beracun dan juga mengandung zat-zat yang bisa memicu terjadinya kanker ya kemudian darah tinggi kemudian penyakit hepar atau penyakit di hati kemudian bisa juga menyebabkan gangguan-gangguan yang lain juga banyak sekali gangguan-gangguan atau banyak sekali bahaya yang terkandung di dalam asap rokok itu jadi memang harus dihindari jadi anak-anak yang menghisap asap rokok lebih mudah sakit biasanya dibandingkan anak-anak yang tidak kena asap rokok jadi kalau ada bapaknya yang merokok di rumah nah anak-anaknya itu sering ke praktek dokter biasanya karena sakit entah dia panas entah dia batuk nah bagi orang yang asma yang kena penyakit asma apabila menghirup asap rokok asmanya bisa kumat dia bisa sesak nafas batuk-batuk nah seperti itu jadi Feodora jangan dekati orang yang merokok seperti itu bagaimana Feodora? apakah jelas? ya Feodora apakah jelas? jelas oke ada lagi pertanyaan silahkan ini ada Kenzi Habib ada Amira ada Vanessa boleh Kak Isa silahkan dokter kan minggu kemarin dokter itu menyampaikan tentang bahaya asap rokok nah gimana kalau kita nih misalnya menghirup asap kendaraan bermotor nah apakah sama apakah sama bahayanya dengan kita menghirup asap rokok ya terima kasih Feodora eh siapa tadi yang nanya Kak Isa ya terima kasih asap rokok itu lebih berbahaya daripada asap kendaraan bermotor jadi lebih berbahaya dari situ karena asap rokok itu banyak ditemui lebih gampang kita temui dibandingkan asap kendaraan bermotor nah di kendaraan bermotor itu itu kan sudah ada sistem yang namanya kenalpot jadi asap yang keluar dari kendaraan bermotor sudah disaring dulu oleh kenalpot tadi nah sedangkan untuk di asap rokok dia apalagi rokok kretek rokok kretek itu gak ada saringannya tapi kalau rokok filter itu ada saringannya jadi sebagian partikel yang terbakar yang dihembuskan oleh asap rokok itu itu akan disaring oleh rokok filter tetapi asap rokok kretek itu langsung semua asap pembakaran yang tidak sempurna jadi itu jelas lebih berbahaya dibandingkan dengan asap dari kenalpot mobil kenalpot motor nah itu juga pembakaran yang tidak sempurna tapi dari bahan hidrokarbon dari pembakaran bensin atau solar sedangkan rokok ini dari pembakaran tembakau jadi bahannya padat ini bukan bahan cair nah pembakaran tidak sempurna untuk bahan padat itu jelas lebih besar dibandingkan dengan pembakaran tidak sempurna bahan bakar cair jadi asap rokok itu lebih berbahaya lebih banyak mengandung zat-zat berbahaya dibandingkan asap mobil seperti itu nah walaupun demikian asap mobil juga harus kita hindarkan tidak boleh kita menghirup asap kendaraan dari kendaraan asap pabrik itu tidak boleh jadi asap itu bukan sesuatu yang harus kita hirup itu adalah partikel yang berbahaya untuk pernafasan kita karena bisa menyebabkan kita alergi kemudian bahan-bahan berbahaya juga bisa terakumulasi di paru-paru menyebabkan gangguan pada paru-paru seperti itu ya dok terima kasih ya sama-sama ada lagi pertanyaan ya dok siapa obit dok silahkan ada suaranya ada kedengeran kobit silahkan mana yang lebih berbahaya rokok elektrik atau rokok biasa dok sama bahayanya sama sama-sama berbahaya jadi tidak boleh dua-duanya rokok biasa gak boleh rokok elektrik juga gak boleh jadi sama berbahaya jadi jangan didekati jangan dicoba-coba dan kita harus menghindarinya karena menghindari bahaya itu lebih baik daripada kita terkena kata rasulullah tidak boleh kita membahayakan dan membahayakan diri kita sendiri tidak boleh tidak boleh kita juga membuat bahaya untuk orang orang lain tidak boleh berdosa berdosa kalau kita merusak diri kita sendiri itu berdosa begitu COVID ada lagi silakan yang bawa bertanya aku aku mau tanya lagi aku silakan silakan boleh aku kalau kita menghirup aku mau tanya kalau kita menghirup asap rokok elektrik bahaya lebih bahaya kayak menghirup asap asap rokok biasa sama sama bahaya dihindari gak boleh juga mau rokok elektrik mau rokok biasa sama bahayanya gak boleh ya kemudian Valerian mau nanya tadi ya Valerian enggak dok mau nanya tadi ya mau nanya apa kamu enggak aku dok siapa namanya Akilah 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 silakan zat-zat apa yang ada di dalam rokok itu dok oh iya bagus sekali ya jadi Akilah yang pertama asap rokok itu mengandung karbon monoksida sudah pernah dengar gak karbon monoksida jadi karbon monoksida itu rumusnya CO ya kalau karbon dioksida CO2 nah kalau karbon dioksida itu gak berbahaya nah tapi yang berbahaya itu karbon monoksida karena dia bisa berikatan dengan hemoglobin hemoglobin itu protein yang membawa oksigen dalam darah kita nah tapi dia lebih suka hemoglobin ini berikatan dengan karbon monoksida nah sehingga nanti kalau menghirup karbon monoksida oksigen itu akan ini tidak bisa berikatan sehingga tubuh kita akan kekurangan oksigen seperti itu Akilah yang kedua adalah zat-zat yang bersifat karsinogenik nah jadi ada zat-zat yang bersifat karsinogenik yang bisa menyebabkan kanker yaitu tar namanya tar ini sama seperti aspal jadi zat berwarna kecoklatan yang lengket nah itu namanya tar itu terkandung dalam rokok itu bisa menyebabkan kanker dan juga banyak ada ribuan jadi tidak bisa disebutkan satu-satu banyak banget ini bahaya atau zat-zat yang membahayakan yang terkandung dalam asap rokok jadi jauhi kalau ada orang yang merokok jangan dekat-dekat ya ya dok ada lagi yang mau tanya saya dok silahkan namanya siapa nama saya Alicia Cheryl Zavina saya ingin tanya kan di hidung kita ada ada bulu yang bisa menyaring kotoran-kotoran asap rokok asap rokok itu tidak bisa kesaring sama bulu-bulu yang ada di hidung kita ya terima kasih pertanyaan bagus sekali jadi asap rokok itu lebih kecil lagi partikelnya daripada debu-debu yang tampak di jalan itu jadi kalau debu-debu yang kita hisap dari jalan itu besar dia jadi masih bisa ditangkap oleh selaput lendir dan rambut-rambut hidung di dalam hidung kita masih bisa disaring jadi masih bisa ditangkap nah partikel yang ada di dalam asap rokok ini lebih kecil lagi lebih halus lagi dia sehingga dia langsung masuk ke paru-paru tidak ada yang tersaring dari rambut-rambut yang ada di hidung seperti itu jadi langsung masuk ke paru-paru kemudian berikatan dengan hemoglobin jadi masuk ke seluruh tubuh kita nah itu berbahayanya asap rokok ini jadi tidak bisa kesaring saringannya lewat jadi asap rokok itu lebih halus lebih kecil lagi partikelnya dibandingkan dengan debu dengan serbuk serbuk bunga atau apa itu kan kecil jadi bisa nempel di rambut-rambut yang ada di hidung sebagai penyaring seperti itu ayo 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 waktunya tinggal sedikit lagi mungkin ada yang mempertanya lagi saya dok namanya Muhammad Kenzi Solihar oh iya silahkan Kenzi kecilan partikel asap rokok atau virus corona oh iya bagus sekali pertanyaannya jadi partikel asap rokok lebih kecil lagi dari virus corona jadi partikel asap rokok itu jauh lebih kecil lagi dari virus corona jadi sebenarnya asap rokok bisa langsung masuk ke dalam paru-paru tetapi virus corona kadang juga bisa menempel di selaput lendir kemudian kalau kita pakai masker virus corona bisa tidak lolos kalau maskernya yang benar-benar masker yang bagus tetapi asap rokok bisa lewat dari masker itu karena asap rokok itu jauh lebih kecil partikelnya dibandingkan virus sekalipun jadi sekarang kan musim virus corona adik-adik sekalian sekalian mengingatkan ini jadi virus corona itu dapat kita cegah penularannya dengan kita memakai masker memakai masker kalau kita keluar rumah karena partikel-partikel virus itu biasanya dia akan ikut pada droplet atau percikan air ludah waktu seseorang itu berbicara atau seseorang batuk atau seseorang bersin virus corona itu dia tidak melayang-layang di udara jadi tetapi dia itu ikut di dalam droplet atau tetesan-tetesan air ludah atau ingus atau dahak seseorang jadi dia tidak melayang di udara virus corona ini kalau kita pakai masker tetesannya tadi akan tertahan di masker kita jadi tidak masuk ke dalam pernafasan kita selain pernafasan virus corona juga bisa masuk lewat mata lewat selaput lendir di mata kita jadi perlu juga kita selain memakai masker kita pakai face shield pakai pelindung muka sehingga muka kita tidak kena semprotan atau tidak kena cipratan dari orang yang batuk atau orang yang berbicara selanjutnya kita harus menjaga jarak dengan orang lain yang tidak kita kenal jadi jaraknya itu minimal satu meter atau dua meter dua meter kalau satu meter masih dekat jadi dua meter minimal jaraknya karena kita tidak kelihatan virus corona itu apakah seseorang itu terkena corona atau tidak itu tidak bisa kita lihat secara langsung jadi sebaiknya kita jaga jarak dengan orang lain dan yang keempat kita selalu mencuci tangan dengan sabun kemudian habis dari luar rumah kita mandi dan mengganti pakaian kita karena virus corona tadi siapa tahu nempel di tangan kita kemudian kita menggaruk hidung kan nanti bisa masuk ke dalam tubuh kita begitu Kenzie bagus sekali pertanyaannya sudah jelas Kenzie sudah terima kasih Pak Dokter ya sama-sama ada lagi yang mau bertanya saya saya silakan Sakinah Sakinah micnya Sakinah mati micnya micnya dihidupkan bisa membuat muka kita coba coba diulang Sakinah asap rokok bisa membuat muka kita apa dihidupkan Sakinah micnya asap rokok bisa membuat asap rokok bisa merusak kecantikan ya bagus banget pertanyaannya ya jadi asap rokok itu jelas bisa merusak kecantikan seseorang karena orang yang merokok itu cepat keriput ya karena tubuh dia banyak menghisap radikal bebas nah radikal bebas ini yang terkandung dalam asap rokok membuat sel-sel di tubuhnya lebih cepat mati nah jadi sel-sel dalam tubuhnya itu lebih cepat tua begitu juga kulitnya kulitnya yang masih muda dulu kencang karena dia merokok cepat keriput dan dia menyebabkan seseorang itu menjadi keriput kulit itu bisa menyebabkan kulit itu menjadi keriput jadi jelas merokok itu merusak kecantikan merusak kegantengan seseorang jadi kalau orang yang merokok itu bukan tambah cantik bukan tambah ganteng tapi tambah cepat tua jadi dihindari merokok itu begitu bagus sekali pertanyaannya mungkin kita cukupkan dulu waktunya sudah mau habis jadi terima kasih adik-adik sekalian sudah mengikuti pelatihan ini selama empat kali setiap hari Sabtu Alhamdulillah mudah-mudahan pelatihan yang singkat ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua jadi yang perlu kita pahami pertama adalah satu kita ini diciptakan Allah untuk beribadah kepada Allah kemudian Allah itu sangat sayang kepada kita Allah tidak ingin kita itu menyakiti diri kita sendiri jadi Allah itu sangat sayang kepada umat manusia kemudian yang kedua merokok ini termasuk perbuatan yang merugikan diri sendiri karena merokok ini banyak mengandung zat-zat yang bisa membuat badan kita menjadi sakit kemudian merusak tubuh kita sendiri makanya Allah melarang makanya Allah melarang perbuatan merokok kemudian yang ketiga dari segi kesehatan merokok ini juga sudah terbukti dia merusak kesehatan membahayakan bagi kesehatan bahkan di dalam bungkus rokok itu sendiri ada tulisan kalau kalian lihat di bungkus rokok itu ada tulisan dari pemerintah bahwa merokok dapat menyebabkan hipertensi gangguan kehamilan janin dan lain-lain kemudian dalam merokok kan ada gambar-gambar yang serem juga itu gambar orang kena kanker kena penyakit seperti itu itu asli bukan rekayasa bukan dibuat-buat tetapi memang asli orang itu karena merokok dia kena kanker memang tidak bohongan yang keempat kalian sebagai anak muda sebagai generasi penerus bangsa harus bebas dari asap rokok jangan kalian dekat-dekat jangan kalian mendekati rokok tidak boleh dekat-dekat dengan perokok saja tidak boleh apalagi sampai merokok jangan sampai jadi kalian itu generasi yang berpotensi jadi jangan rusak masa depan dengan merokok kemudian sebagai dokter cilik kalian juga harus bisa mengkampanyekan mengkampanyekan perbuatan untuk tidak merokok jadi kita kampanyekan kita sebarkan agar orang-orang berhenti merokok yang sudah merokok dia bertobat dan berhenti kemudian itulah beberapa pesan yang saya sampaikan seperti itu terima kasih saya ucapkan kepada pihak sekolah SDIT Baytuljana kepada kepala sekolah Bapak Hermansa kemudian kepada ibu wakil kepala sekolah ibu suci dan ibu anak kemudian kepada ibu ketua komite SDIT Baytuljana ibu ratu mudah-mudahan kegiatan ini mendatangkan manfaat bagi kita semua apabila ada kesalahan saya mohon maaf insyaallah kapan-kapan kita bertemu lagi boleh mengundang saya boleh ke sekolah untuk kita berdiskusi untuk apa-apa boleh kita cukupkan sampai disini subhanakallahumma wabihamdika asyadu'ala ilaha ila'anta astagfir kawatubulai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh